Mohon izin Ustadz, Ana seorang dokter spesialis, Ana punya istri juga seorang dokter spesialis. Ana memiliki masalah kesulitan dalam memimpin rumah tangga. Istri Ana selalu dominan dan berpikir lebih cepat dan lebih dahulu dibandingkan dengan Ana. Masya Allah. Sehingga Ana selalu banyak mendapatkan kesulitan dalam mengambil keputusan Ustadz. Pertanyaannya? Mohon saran dan bimbingannya Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ya ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustadz Sufian tadi. Bahawasanya laki-laki adalah pemimpin. Tetap pemimpin itu adalah laki-laki. Kadang-kadang latar belakang keluarga itu berdampak kepada bagaimana mengelola rumah tangga itu. Di beberapa rumah tangga itu yang dominan ibunya. Jadi sang anak ini mendapati orang tuanya yang lebih dominan itu ibunya. Padahal bapaknya yang kasih nafkah sebenarnya. Tapi sang ibu yang ngatur keuangan ya. Sang ibu yang nyuruh-nyuruh bapaknya ada yang mudah seperti itu. Sehingga ketika sang perempuan ini menikah. Dia ingin mempraktekkan yang dia lihat di rumahnya. Di rumah tangga dia. Padahal yang namanya suami itu adalah pemimpin. Apalagi suaminya bekerja. Dan nasihat anak ya. Dokter spesialis, istrinya dokter spesialis. Jangan engkau akhirnya tidak memberikan nafkah kepada istrimu. Kan dia udah dapet penghasilan Ustadz. Tetap engkau kasih nafkah. Kalau engkau tidak kasih nafkah, pinjang ke pemimpinan. Seperti yang Ustadz Sufian jelaskan tadi. 50% dia jadi suami. Dia berikan nafkah. Sesuai. Kalau tadi dia kaya. Umpamanya memang dia butuh satu bulan nafkah itu. Anggap untuk semua itu 50 juta. Dia kasih 50 juta. Dia kasih 50 juta. Plus 20 juta. Karena aku cinta sama engkau. Jadi ada sesuatu yang membuat istri tahu suaminya ini pemimpin di rumah. Maka walaupun tadi istri lebih cepat. Istri menyampaikan pendapatnya. Istri menyampaikan idenya. Tapi yang mengatakan iya atau tidak siapa? Suami. Ini sebagai bentuk penghargaan istri kepada suaminya. Banyak wanita merasa dia sudah menghormati suaminya. Ingat hadith Imran bin Hussein. Ketika dia menceritakan bibinya yang sedang menjumpai Nabi AS. Yang curhat mungkin sama Rasul SAW. Selesai urusannya. Nabi bertanya kepada perempuan ini. Apa pertanyaannya? Adhatu zaujin enti. Engkau punya suami. Kata perempuan ini. Iya kata dia. Kayfa antilahu. Gimana sikapmu kepada suamimu? Oh kata dia aku gak pernah menyianyikan dia. Artinya hak dia aku berikan. Illa ma'ajiz. Kecuali yang aku gak mampu untuk memberikan. Apakah Nabi kemudian memberikan apresiasi kepada perempuan ini? Oh bagus. Engkau. Engkau. Nabi mengingatkan perempuan. Dengan sabdanya. Undhuri aina antilahu. Atau antiminhu. Fa innama huwa jannatuki au naruki. Engkau lihat dia. Bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau neraka. Ada seorang istri yang tahu suaminya ini surga dia atau neraka dia. Dia jadi akan sadar. Bagaimana aku bersikap. Kalau tadi mungkin sang suami. Ya memberikan nafkah gak cukup. Atau tidak memberikan nafkah. Dia bilang kau seperti Khadijah. Yang kaya itu Khadijah atau Nabi Muhammad SAW? Khadijah. Pernahkah Khadijah mengungkit kebaikan dia kepada suami? Enggak ada. Bahkan dia selalu mengatakan engkau, 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 engkau. Maka buat sang suami. Bagaimana engkau memberikan apresiasi. Kepada istrimu yang tadi juga membantumu bekerja. Dia membantumu bekerja. Dia masih harus merawat dan mendidik anak-anakmu. Dia masih wajib melayani dirimu. Maka berikan perhatian lebih. Dan engkau juga harus tenggang rasa sama dia. Dia capek juga. Dulu waktu kita di Medina. Kita sama suami-suami waktu mau nikah itu kan biasalah. Untuk mau nikah sama siapa? Ana mau cari dokter. Ana ngomong enggak, Ana gak mau. Kenapa? Aduh nanti dia ngurusin pasiennya, Ana gak diurusin sama dia. Ya bisa jadi seperti itu dia sibuk dengan pasiennya. Maka ketika engkau memilih istri seorang dokter, engkau tahu konsekuensinya. Dia punya kesibukan. Sehingga boleh jadi pelayanan dia di rumah gak maksimal. Dan itu pilihanmu. Tugasmu sebagai seorang suami ya nerima. Dengan kondisi seperti itu, kadangkala istrinya diminta istrinya kecapean. Ya kau sadari ya dia capek. Sebagaimana dirimu capek. Maka berusaha membangun rumah tangga itu dengan saling memahami. Cuma tadi yang Ana sampaikan, tolong memberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun dia bekerja, tetap engkau memberikan nafkah yang layak. Seperti yang Ustaz Sufian sebutkan itu. Kalau dia orang kaya, ya bedalah. Kalau orang miskin itu, Ana bisa ingat dulu bedaknya bedak apa? Ibu, ibu. Bedak Mars ya. Masih ada yang pakai bedak Mars. Mars gitu ya. Ana kalau suruh beli sama ibu, bedak itu biasanya dulu. Tapi kalau ini orang kaya, gak bisa bedak itu. Bedak itu gak dipakai sama dia. Maka tadi lihat, mungkin untuk skin care-nya, ya kalau dokter berapa kira-kira Ustaz? Dokter spesialis Ustaz. Barakallahu'alaikum. Jadi itu mungkin bisa lakukan oleh seorang suami dan sebagai seorang istri. Tetap engkau memandang suamimu adalah surgamu atau neraka. Barakallahu'alaikum.